Intro Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Mungkin istilah itu cocok ya untuk rempah yang satu ini. Yap, ketumbar. Tentu Anda sering menjumpainya di dapur. Selain dijadikan sebagai bumbu masakan, tanaman yang memiliki nama latin koriandrum satifum ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satunya dipercaya sebagai obat untuk menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Wah, bener gak tuh? Nah, akan dibahas tuntas di segmen kali ini bersama farmakolog Dr. Wawai Muli Arrozal berikut ini. Yuk kita simak! Fakta mitos yang pertama, katanya ketumbar dipercaya dapat meningkatkan kesuburan pria. Wah, bener gak ya? Fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Ini bisa dijelaskan karena ada berbagai studi, baik pada hewan coba maupun studi di laboratorium, yang menyatakan bahwa daun ketumbar yang diberikan kepada tikus itu akan menyebabkan peningkatan produksi sperma dan meningkatkan motilitas atau pergerakan sperma. Jadi, pada prinsipnya, ini dapat membantu meningkatkan kesuburan pria. Tetapi pada keadaan tertentu, di mana ada gangguan hormonal, tentu pasien tersebut harus berkonsultasi dengan dokter untuk mencari pengobatan yang tepat. Tampil menawan dan menjadi pusat perhatian, tentu menjadi keinginan setiap orang. Melakukan olahraga dan juga diet menjadi hal yang rutin dilakukan untuk menurunkan berat badan. Tapi, ada juga loh yang lebih memilih mengkonsumsi ketumbar karena katanya ketumbar dipercaya ampuh dapat menurunkan berat badan. Wah, bener gak ya? Fakta atau mitos? Itu mitos. Banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat bahwa berbagai daun herbal atau tumbuh-tumbuhan dapat menurunkan berat badan. Hal ini harus diwaspadai. Mengapa demikian? Karena yang paling utama dalam menurunkan berat badan, kita harus menjaga asupan gizi kita dengan makanan yang seimbang dan yang lebih penting lagi, kita harus melakukan eksersis atau olahraga yang teratur. Kolesterol merupakan lemak yang ada dalam tubuh di mana kolesterol sendiri memiliki manfaat bagi tubuh. Salah satunya menjaga fungsi otak. Namun, jika kolesterol dalam tubuh meningkat, tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan penyakit serius. Salah satunya adalah stroke. Nah, fakta atau mitos ya, kalau katanya ketumbar dipercaya dapat menurunkan kolesterol jahat pada tubuh. Yang ini adalah fakta. Hal ini bisa dijelaskan karena di dalam kandungan yang terdapat di dalam baik itu daun ketumbar maupun biji ketumbar mengandung zat-zat aktif yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Dalam hal ini adalah menurunkan triglycerida dan menurunkan LDL. Ini bisa dijelaskan karena daun ketumbar ataupun biji ketumbar dapat menyebabkan peningkatan destruksi atau penghancuran kolesterol yang kemudian akan diekskresi melalui tingga. Cuaca sudah mulai tak menentu nih. Ayo jangan sampai sakit ya! Saat musim hujan datang, flu tentu bisa datang menyerang saat daya tahan tubuh sedang lemah. Istirahat yang cukup dan mengkonsumsi obat menjadi hal yang perlu dilakukan. Fakta atau mitos kalau katanya ketumbar dapat digunakan untuk mengobati batuk dan pilat. Yang ini bisa dibilang fakta. Mengapa demikian? Batuk, pilat lebih sering disebabkan oleh virus. Kita tahu bahwa virus dapat sembuh sendiri dengan mengandalkan daya tahan tubuh kita. Daun ketumbar ataupun biji ketumbar mampu meningkatkan, memodulasi daya tahan tubuh kita sehingga kita menjadi lebih cepat sembuh dan sukar untuk terinfeksi virus untuk berikutnya. Anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel dalam merah lebih rendah dari jumlah normal. Pusing, muda lelah, dan sesak nafas seringkali dialami oleh orang dengan anemia. Selain mengkonsumsi obat, ada juga loh yang mencoba mengkonsumsi ramuan tradisional salah satunya adalah ketumbar. Karena katanya ketumbar dipercaya mencegah anemia. Apa ya kata dokter Wawai Muli, fakta atau mitos? Yang ini mitos. Mengkama demikian, meskipun di dalam daun ketumbar ataupun di dalam biji ketumbar tergandung banyak FA atau zat besi, tetapi kandungannya hanya sedikit. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi di dalam tubuh. Kita menganjurkan bila pada orang-orang yang membutuhkan FA yang cukup tinggi bisa dikonsumsi oleh sayur-sayuran atau buah-buahan atau protein hewani yang lebih banyak mengandung zat FA dibandingkan dengan daun ketumbar. Fakta mitos selanjutnya, katanya mengkonsumsi ketumbar berlebih dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Wah, mengkonsumsi sesuatu berlebihan memang tak ada baiknya bagi kesehatan. Tapi, fakta atau mitos ya dok? Yang ini fakta. Kita harus waspadai bahwa meskipun dilaporkan bahwa tanaman herbal cukup aman, tetapi bila dikonsumsi dalam jumlah berlebih dengan dosis yang tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang, maka ginjal kita akan menjadi sulit untuk mengeluarkan metabolit atau zat-zat yang dikeluarkan dari hasil metabolisme ketumbar tersebut. Apalagi kalau memang kita mempunyai gangguan kunci ginjal, kita harus membatasi daun ketumbar ataupun zat-zat herbal lain karena berpotensi dapat menyebabkan kerusakan ginjal lebih lanjut. Jangan makan nasi panas, gulanya sedikit saja. Ayo, bagi Anda, penderita diabetes tentu tak asing dengan peringatan seperti itu. Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat tentu menjadi keharusan agar karar gula Anda tak meningkat. Selain itu, Anda juga bisa lho mencoba mengkonsumsi ketumbar karena katanya bisa digunakan untuk obat diabetes. Fakta atau mitos ya? Yuk tanya lagi pada Dr. Wawai Muli. Ini fakta. Hal ini bisa dijelaskan karena sudah banyak bukti-bukti baik studi pada laboratorium maupun studi pada hewan coba, baik itu studi pada hewan maupun pada manusia, pada pasien-pasien dengan diabetes, terutama diabetes dengan kadar gula masih tidak terlalu tinggi, dapat membantu untuk menurunkan kadar gula darah. Ini bisa dijelaskan karena kandungan zat aktif yang terdapat di dalam daun ketumbar ataupun biji ketumbar dapat menyebabkan penggunaan atau utilisasi glukosa di dalam hati itu menjadi lebih meningkat. Sehingga kadar glukosa yang beredar di dalam darah akan turun karena dia masuk ke dalam jaringan dalaman ini ke dalam hati. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba ketumbar untuk manfaat kesehatan, coba simak dulu tipsnya berikut ini. Untuk mengkonsumsi ketumbar, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu dengan menggunakan daun ketumbar dan cara kedua adalah dengan menggunakan biji ketumbar. Untuk menggunakan daun ketumbar sebelum diolah sebaiknya daun ketumbar disuci dengan air bersih kemudian direbus dengan satu liter air kemudian ditumbuh sampai mendidih dan disisakan airnya lebih kurang menjadi setengahnya lalu air rebusan tersebut disaring dan dikonsumsi sebagai teh. Bila kita mengkonsumsi dalam bentuk biji ketumbar lebih kurang satu sendok makan biji ketumbar dituang ke dalam satu liter air kemudian dibihkan dan air rebusannya juga bisa digunakan sebagai konsumsi untuk teh. Yang perlu diingat dalam mengkonsumsi ketumbar yang pertama tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi ketumbar pada anak di bawah umur 18 tahun kemudian tidak juga dianjurkan dikonsumsi pada ibu hamil maupun menyusui dan bila ada riwayat alergi sebaiknya kita harus menghindari penggunaan daun ketumbar karena ada berbagai laporan yang menyatakan ada orang-orang yang sensitif atau hipersensitif terhadap penggunaan daun ketumbar yang justru menyebabkan iritasi saluran cerna konsumsi yang ideal dalam hal mengkonsumsi ketumbar adalah paling banyak satu atau dua kali sehari dan dianjurkan tidak lebih dalam tiga bulan bila setelah tiga bulan gula darahnya tetap tinggi atau lemahnya tetap tinggi tentu kita harus berkonsultasi kepada dokter untuk mencari pengubatan yang tepat selamat menikmati